Halo guys, balik lagi bareng saya, Days Official. Kali ini saya mau membagainya tips tentang apa saja yang wajib kalian lakukan sebelum pindah server ya guys ya. Jadi yang pertama wajib kalian lakukan adalah beli semua furniture formula yang ada di NPC. Di semua kota. Kalian beli aja pokoknya. Semua formula atau semua benih, apapun yang ada di NPC itu yang bisa kalian beli, kalian beli aja. Terutama formula, benih, dan juga aksesoris ya. Kenapa? Karena itu akan menghemat kalian di server berikutnya. Akan sangat bener-bener menghemat pengeluaran energy link kalian di server berikutnya guys. Aksesoris kita beli semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Selama energy link kita masih cukup, kita beli semuanya aja. Nggak usah malu-malu. Kita beli semua dari kota, apapun itu, formulanya, maupun kita udah punya atau tidak, kita beli saja. Karena nanti kita bakal membutuhkan hal itu. Jangan lupa aksesorisnya juga, jangan sampai ketinggalan. Dan juga, jangan lupa kalian farming semua gold aksesoris yang ada di game ini ya. Karena kebanyakan gold aksesoris itu ada di red sand dan juga di black heart area. Jadi, itu di area device kedua baru buka. Jadi, kalian usahakan ambil semua aksesoris emas yang ada. Karena itu sangat penting banget guys. Buat kemajuan kalian nanti mulai di server baru. Jadi, yang bisa kalian lihat, aku udah ada aksesorisnya ya guys ya. Dan juga, jangan lupa jual semua barang-barang yang tidak kalian perlukan. Jual aja, jadi inastral sand ya. Jadi, biar kalian nanti ketika kalian udah dimasuk ke eternal land, kalian bisa membangun dengan lebih mudah. Jadi, yang tidak kalian perlukan, jual semua barang-barang yang tidak kalian perlukan. Pokoknya, kenapa kok loh ini penting banget? Enggak, kalian gak butuh banyak guys. Karena kalian hanya punya 20 ribu poin. Yang kalian perlukan, nanti ada di sini. Saya lanjutkan di video berikutnya ya. Pokoknya, yang gak perlu kalian butuhkan, kalian bisa jual aja. Jual-jual aja yang gak kalian perlukan. Karena kalian cuma punya 20 ribu poin di sini ya guys ya. Jangan lupa juga, kalian cari mod sebanyak-banyaknya guys ya. Di sini. Kalian bisa melakukan silo harian, tiap 4 jam sekali reset, kalian bisa melakukan crate run. Dan, jangan lupa simpan controller kalian sebanyak-banyaknya. Minimal kalian bawa 100 lah buat season depan di server baru ya. Dan jadi, kalian untuk ngiritnya gimana? Kalian bisa cari lewat crate run ini guys. Kalian bisa cari lewat crate run. Buka semua kotak yang ada di Red Sand dan juga Blackheart Regen. Dan, jangan lupa juga looting semua furniture-furniture yang ada. Karena, mungkin itu berkesempatan. Ini terakhir kali kalian di sini. Mungkin kalian bisa mendapatkan formula yang belum kalian dapatkan ya. Jangan lupa di looting. Dan, selanjutnya jangan lupa kelarin semua. Selesaikan semua side quest-nya. Misi-misi-misi. Side quest-nya kalian kelarin. Biar kalian mendapatkan Stellar Planula. Karena, Stellar Planula bisa dibawa ke next server tanpa menggunakan point transfer apapun. Juga, Sproutlet juga termasuk ya. Tanpa menggunakan point transfer apapun. Furniture formula tanpa point transfer apapun. Dan, selanjutnya. Jangan lupa selesaikan dulu mission the ancient one. Yaitu mission naik pesawat. Karena apa itu akan memberikan kalian 100 Stellar Planula. Itu banyak banget ya. 100 Stellar Planula. Jangan lupa diselesaikan ya. Terus, seperti yang kalian bisa lihat. Hadinya sangat-sangat luar biasa. Stellar Planulanya 100 itu banyak banget guys ya. Dan, nanti di server baru kalian bisa lanjut lagi. Dan, jangan lupa juga. Siapkan semua deviant yang kalian butuhkan. Yang kalian mau bawa. Kalian gak harus sejual yang kalian gak butuhkan. Kalian bisa bawa semuanya. Karena, nanti kalian tinggal pilih aja yang kalian mau. Dan, jangan lupa. Bikin. Buat Advanced Drill. Sama Advanced Chainsaw. Karena, disini Solar Drill gak bisa dibawa ya. Advanced Electric Drill. Sama Advanced Logging Chainsaw. Kalian bikin. Dan, yang selanjutnya adalah. Jangan lupa. Ini paling penting guys. Lakukan Purify. Territory Purification. Disini, kalian bisa mendapatkan 4000 Star Chrome. Dan, ketika kalian pindah. Kalian bisa Purify lagi. Dan, dapat 4000 Star Chrome. Secara langsung. Tanpa cooldown. Dan, jangan lupa. Beli semua item di shop. Season Shop-nya. Beli crate Star Chrome-nya. Star Chrome Crate-nya kalian beli. Karena, itu juga akan ngasih kalian 4000 Star Chrome-nya guys ya. Jangan lupa. Ini penting banget. Jangan lupa dibeli. Season Shop. Di Season Shop-nya ya. Dan, yang terakhir. Dan, juga yang gak kalah pentingnya adalah. Jangan lupa. Kalau kalian mau. Kalian bisa save blueprint rumah kalian. Biar ketika kalian pindah. Kalian gak capek-capek lagi. Membangun rumah kalian. Tinggal kalian simpen. Kasih kalian nama aja. Bebas guys. Bebas ya. Disini. Dan, asalkan nanti kalian punya materialnya. Kalian punya barangnya. Kalian punya blueprintnya. Kalian bisa bikin lagi rumahnya nanti. Di server berikutnya. Seperti ini guys ya. Dan, kalian bisa lihat. Rumahnya. Materialnya seperti ini. Yang kalian butuhkan. Banyak banget materialnya. Dan, saya lebih milih. Paling tak simpan. Dan, saya akan mulai dari awal lagi rumahnya. Karena, materialnya banyak banget. Dan, kalau udah semuanya. Saatnya. Kita buat pindah server. Kalian bisa pilih server manapun yang kalian mau. Kalian udah register. Kalian bisa unregister. Dan, pilih server lain. Jika kalian mau. Saya sudah memilih servernya ya. Di server 2.1. Kalau kalian udah siap. Kalian bisa langsung pilih start new season guys. Dan, ketika kalian start new season. Kalian akan mulai di server baru. Dan, kita akan lihat. Barang-barang apa saja. Yang bisa kita bawa. Dan, kita dapatkan di server baru. Dan, jangan lupa guys. Ketika kalian mulai server baru. Kalian akan diberikan 2 pilihan. Akan diberikan 2 pilihan ya guys ya. Yaitu, antara memulai dengan. Simple mode. Simplified mode. Atau, complete mode. Kalau kalian mau ngulang dari awal lagi. Misi misinya. Kalian bisa pilih complete. Kalau kalian mau skip. Dan, punya lebih banyak waktu buat explore. Kalian pakai simplify. Saya pilih simplify ya. Jadi, biar gak terlalu ngulang. Side quest. Dan, juga misi utamanya lagi. Seperti yang bisa kalian lihat. Disini. Simplified missionnya. Sangat-sangat simplify ya. Sudah disimplify banget. Sudah disederhanakan. Jadi, kalian bisa dapet banyak reward. Dan, ini adalah item-item yang gak bisa kalian bawa. Di season ini. Di season berikutnya. Dan, seperti yang kalian lihat. Kalian, ketika di awal main. Kalian akan diberikan. Sebuah handgun. Pluruh. Makanan. Ada cannon. Ada tea. Dan, ini adalah event-event dari item. Dan, seperti kalian bisa lihat. Stellar planolanya masih bisa kita bawa. Dan, tanpa menggunakan point apapun. Sprout light juga bisa kita bawa. Tanpa menggunakan point apapun ya. Modifikasi part. Armor part. Weapon modifikasi part. Kita bisa bawa. Furniture juga bisa kita bawa. Banyak. Tanpa menggunakan point. Jadi, pastikan kalian kumpulin itu semua. Sebelum kalian pindah server ya guys ya. Dan, untuk deviant. Kita akan diberikan kupu-kupu deviant. Itu default. Kalau kalian mau ambil. Kalian bisa langsung klik aja. Pilih transfer. Kalian bisa ambil deviant apapun yang kalian mau. Ingat, usahakan ambil satu aja ya. Yang kalian mau seperti gugupnya itu. Shadowhoundnya yang level 5. Atau nggak, kalian bisa ambil jelly juga yang level 5. Kalian bisa ambil. Yang terbagus. Ambil nggak usah banyak-banyak sesuai dengan kebutuhan. Karena kalian cuma punya 20 ribu point. Seperti yang bisa kalian lihat. Kita mulanya dari map awal. Di map dengan level terendah. Dan, ini adalah material yang bisa kalian bawa ya. Seolah drillnya hilang, makanya kita bikin chainsaw drill. Electronic advanced chainsaw drill. Dan juga advanced mining drill. Logging chainsaw sama mining drill ya guys ya. Susah sekali penyebutannya. Maaf. I'm sorry. Ya, karena lidahku emang agak belibutan guys. Jangan-jangan lupa juga. Kalian bawa blueprintnya. Nah, ini blueprint yang paling penting ya guys ya. Kalian sudah punya blueprintnya. Kalian bisa pilih yang kalian mau. Ini wajib ya guys ya. Karena blueprint cuma menghabiskan sedikit point. Sedikit banget pointnya. Yang bisa. Dan kalian bisa bawa banyak ya. Blueprintnya itu. Seperti itu guys. Kalian bisa pilih blueprint. Dan juga kalian. Senjata kalian. Jika kalian ingin langsung mulai dengan karakter kalian yang overpower. Kalian bisa pilih senjata. Tapi saya tidak sarankan. Karena pointnya banyak banget. Pointnya banyak banget. Dan ini adalah material yang bisa kalian bawa. Ini armornya juga yang bisa kalian pakai. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan gray ya. Saya lebih milih untuk menggunakan pointnya itu. Untuk blueprint dan juga deviant. Karena itu lebih praktis. Lebih sedikit point. Dan kalian memberi waktu kalian. Agar kalian bisa membawa material-material lain yang kalian butuhkan guys. Dan biasanya saya akan milih elektronik. Electronic part. Dan juga standard part. Karena itu biasanya nanti saya bakal butuh banyak banget. Dua item itu. Dan juga rubber mungkin ya. Yang akan saya pilih. Karena itu bakal dibutuhin banget nanti di endgame-endgame. Dan juga midgamenya. Seperti itu guys ya. Dan ini saya akan tunjukkan berapa point-pointnya. Kalian bisa lihat sendiri. Berapa banyak point yang dibutuhkan. Untuk membawa material-material tersebut. Seperti buff makanan ini. Yang membutuhkan 4.600. Dengan total 20. Atau mungkin masalah. Dan juga ini. Controller kalian wajib. Kalau bisa bawa lebih dari 50 guys ya. Kalian juga bisa bawa sheet juga. Ini saya tunjukkan controller. Satu pointnya. Itu hanya 20 point saja. Satu controller. Jadi. Kalian bisa bawa 100. Dan itu hanya mengambil 2000 point kalian. Which is very worth it. Ketika kalian farming. Kalibrasi terbaru. Dan seperti yang bisa kalian lihat. Ini benar-benar pure murni. New season ya. Karena semua seasonnya masih. Di kunci kecuali season 1. Semua season masih terkunci. Kecuali season 1 guys. Dan kalian bisa lihat. Journeynya juga ter-reset kembali. Tasknya juga ter-reset kembali. Survival guide-nya juga semuanya udah. Dan di mapnya. Kita balik lagi ke Dayton Wetlands. Yaitu map terendah ya guys ya. Sepertinya begitu saja guys. Review kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih udah nonton. Dan. Jangan lupa subscribe. Dan juga follow. Thanks for watching. Dan semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.